Hai semuanya, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan karakter builder di Canva Kita langsung saja ya Kita masuk ke Canva, saya menggunakan Canva for Education khusus untuk guru Kita cari di template komik, saya akan menggunakan komik Sebetulnya karakter builder itu tidak hanya bisa digunakan di komik ya, tapi di template lain juga bisa digunakan Nah, saya sudah pilih template komiknya, kemudian saya ganti judulnya, jadi aku suka main Oke, setelah itu, nah sekarang kita gunakan karakter builder-nya Ada di sebelah kiri ya, di sini, karena saya sudah pernah menggunakan karakter builder sebelumnya Jadi memang fiturnya sudah ada di sini Tapi kalau misalkan tidak ada, yang baru menggunakan bisa dicari di bagian lainnya Nah, di sini ada karakter builder, kita lagi klik saja Kalau karakter builder sudah dipilih, nah kita tinggal pilih rambut atau kepala Nah, di sini pilihannya banyak Ada kepala anak-anak laki, perempuan, tinggal dipilih saja Saya gunakan yang ini Sudah ada, kemudian kita pilih ekspresi wajah Mau yang mana ekspresi wajahnya? Karena anaknya sedang bermain, jadi saya pilih ekspresi wajah yang sedang bahagia Nah, yang ini Setelah memilih ekspresi wajah, sekarang kita pilih badannya Badan anak yang sedang bermain, kira-kira yang mana ya? Nah, kita pilih yang ini saja Sedang berlari Nah, ini Yang sedang berlari Kemudian tinggal pilih warna kulit di sini Warna kulitnya mau yang mana? Apakah terang atau kegelam? Nah, di sini ada pilihannya Mau warna apa saja yang akan digunakan Nah, kalau untuk yang ini saya pilih warna yang sawo matang saja Kemudian, di ini warna rambut Warna rambut juga bisa dipilih di sini ya Saya pilih warna hitam Warna rambut asli orang Indonesia Kita klik selesai Nah, ini sudah selesai Kalau sudah selesai, itu biasanya si gambarnya itu akan pindah ke pinggir Nah, ini sudah selesai Nah, tinggal kita tarik Disesuaikan ukurannya dengan template yang kita pilih Nah, gambar anaknya sudah jadi Bisa dibeser-geser Kemudian, kita pilih elemen Supaya gambarnya itu tidak paus ya Saya pilih bukit Di grafis Karena gambar Jadi, saya pilih grafis Nah, pilih bukit yang ini Kemudian, disesuaikan ukurannya Kita tarik-tarik saja Kemudian, dimundurkan Nah, seperti ini caranya Oke, langitnya diubah warnanya jadi biru Kalau tadi hijau Kalau hijau itu sama ya Bukitnya warna hijau Terus warna baju anaknya juga hijau Jadi, sekarang lebih berwarna ya Karena langitnya diubah warnanya jadi biru Nah, seperti ini Kalau anak perempuannya cuma sendiri ya Kayaknya tidak asik deh ya Nah, kita tambahin lagi satu karakter Nah, kita buat di sini Kita buat temannya ya Biar tidak kesepian Melimu sendiri Nah, ini Saya sudah pilih rambutnya Kemudian, dipilih ekspresi wajahnya Oke Yang ini Nah, dia tempat bahagia Nah Kemudian Tinggal dipilih badannya Oke Yang ini saya pilih Kemudian, tinggal pilih warna kulit Dan warna rambut Oke Sip Saya pilih warna hitam saja Nah Ini sini Oke Jadi, sudah jadi Klik selesai Kalau sudah klik selesai Seperti biasa Ini akan bergeser ke bagian pojok Nah, kemudian Tinggal kita atur posisi sama ukurannya Nah, seperti ini Saya ingin membuat mereka saling berhadapan Jadi, kita balik saja Nah, seperti ini Sudah Oke Nah, kita lanjut mengedit Saya coba ganti judulnya dulu Tinggal diklik saja Di bagian sini Jadi, aku suka bermain Nah, sudah Kemudian Klik di elemen Saya akan tambahkan awan Saya pilih grafis Karena ini berbentuk kartun Awannya sudah ditentukan Kemudian Tinggal diatur ukurannya Dan disimpan di tempat yang diinginkan Nah, kita copy Kemudian simpan di tempat yang diinginkan lagi Kemudian di copy lagi Sudah selesai Saya pilih di elemen lagi Untuk mencari pohon Pilih di grafis Nah, saya pilih pohon yang ini Oke Kita atur ukurannya Dan Atur posisi Dimendurkan ke belakang Nah Kemudian Saya pilih pohon kedua Pohon kedua Saya pilih pohon yang ini Atur ukurannya Dan seperti biasa Atur posisinya Jadi mundur ke belakang Nah, seperti ini Pohon sudah siap Kemudian Saya tambahkan lagi Matahari Saya pilih grafis Nah Saya pilih matahari yang ini Oke Atur ukurannya Kemudian seperti biasa Posisinya Pilih posisi Kemudian dimundurkan Klik mundur Nah, mataharinya sudah ada di belakang awan Sudah selesai Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya